Seorang pria di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia oleh keluarganya sendiri di dalam vila di Kampung Cikiwotonggo, Desa Soekarwangi, Kejamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penemuan jenazah ini bermula saat korban tiga hari tak pulang ke rumah dan juga tak memberikan kabar. Keluarga Abdurrahman pun mendatangi vila tempat Abdurrahman bekerja sebagai tukang kebun. Saat diperiksa ke dalam vila, ternyata Abdurrahman sudah meninggal dunia dalam keadaan terlentang di dalam kamar. Mungkin pergi ke Bogor. Tapi tadi pagi saya penasaran juga, kemana itu anak nggak ada kabar apa? Nelpon ke istrinya juga kagak. Pak, itu Pak, ditemukan mayat tersebut, Bapak mengenalinya nggak, Pak? Nah, begitu saya penasaran terus saya ke sini. Kau jemurannya ada, senalnya ada. Dilihat pintu itu terbuka sedikit. Saya buka aja ke dalam kan, dilihat kok ada orang, kata saya. Pak Sande, Pak Sande. Pihak kepolisian pun langsung lakukan olah TKP di tempat kejadian. Saat ini, jenazah korban pun telah dievakuasi untuk dilakukan visum oleh tim medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, lengkap menggunakan APD dan juga penyemprotan cairan disinfektan. Dugaan sementara bahwa mayat yang telah meninggal ini adalah bernama Abdurrahman alias Oman, umur sekitar 40 tahun. Beliau sehari-hari bekerja di vila ini sebagai tukang kebun mengelola vila pemiliknya warga Jakarta. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat